Intro Apa salahku? Apa salah ibuku? Hidupku dirundungku Hai guys, buat kamu yang lebih suka dengerin lagu-lagu luar ketimbang lagu negeri sendiri Kamu kayaknya wajib nonton video kali ini Karena kualitas lagu karya musisi tanah air kita juga gak bisa dipandang sebelah mata lho Lihat saja beberapa musisi luar negeri ini bahkan meneru lagu milik kita Kamu gak percaya? Lihat saja Di antaranya ada yang sudah melalui kerjasama dan mendapat izin, tapi ada juga yang belum Nah, gimana nih menurutmu sendiri? Sedihkah atau bangga? Sebelum kita bahas lebih lanjut, silahkan klik tombol subscribe dan like video ini Agar anda dapat terus update video menarik dari channel terbaik.com Selamat datang di channel terbaik.com Dan kali ini kita akan membahas tentang 5 lagu Indonesia yang ditiru musisi luar negeri Project Pop, Dumb Dude is the Music of My Country, dan Fahrenheit Gula Baha Lagu milik group band Nyentrik ini yang kamu kira sedikit alay dan kabungan Nyatanya menjadi inspirasi bagi salah satu group band asal Taiwan, yaitu Fahrenheit Bahkan lagu yang menyatakan tentang aliran dangdut ini juga jadi soundtrack Sebelum Taiwan berjudul DX Family Wah, boleh juga ya? Tapi ini guys, katanya menurut situs worldpress.com Lagu ini belum ada izin menjiplak lo dengan pihak Project Pop Tau gak ya lagunya ditiru? Iwan Falls Bongkar dan Krishna Kumar Kunat With Sir Farau Oya Oya Walau diganti bahasanya, tapi cita rasa Iwan Falls masih tetap terasa ya di lagu ini Sepertinya penyanyi asal India Krishna Kumar Kunat dan rekan duetnya, Sir Farau Memang benar-benar meniru lagu milik penyanyi legend tanah air tersebut Lagu ini juga dijadikan soundtrack film Horn Oh Please yang tayang di tahun 2000an Tapi tidak diketahui pasti apakah lagu ini sudah disetujui oleh kedua belah pihak atau belum nih gengs Andra and the Backbone sempurna dan Nicolás Teo sempurna Kamu pastinya tau kan lagu milik band Andra and the Backbone yang sempurna? Kau begitu sempurna di mataku Yap, ternyata keterangan lagu ini bukan hanya nge-hits di Indonesia saja Bahkan hingga ke luar negeri Saking enaknya lagu sempurna penyanyi asal Taiwan yang bernama Nicolás Teo Bun ikut menirunya dan menyanyikannya dalam bahasa Mandarin Walaupun berbeda bahasa tapi artinya tetap sama kok Dan yang lebih uniknya lagi di bagian lirik sempurna ya tetap mengatakannya dalam bahasa Indonesia Jadi orang-orang akan tahu kalau lagu ini dari Indonesia Menurut berbagai sumber, Nicolás Teo sudah meminta izin kepada pihak Andra and the Backbone untuk meniru lagunya Dan setelah disetujui, ia memasukkan lagu tersebut ke dalam album miliknya yaitu The Moment of Silence Wali Cari Jodoh vs Fabrizio Faniello, I Know Can Do Sejak awal peluncurannya, lagu Cari Jodoh milik Ben Wali memang sempat booming ya guys di Indonesia Ibu-ibu, bapak, bapak, siapa yang punya anak bilang aku, aku yang tengah malu Dan siapa sangka seorang penyanyi asal Floriana Republik Malta pun tertarik dengan lagu tersebut Ia mengubah lagu Cari Jodoh menjadi I Know Can Do Karena aksi plagiat itu, Fabrizio sempat dicap plagiator Tapi kini namanya sudah bersih karena pihak produser Ben Wali sudah mengkonfirmasi Kalau Fabrizio telah mengantongi izin dari mereka dan membayar hak cipta atas lagu Cari Jodoh Lekto Ruang Rindu dan Hiroaki Kato Ruang Rindu Untuk lagu yang satu ini, kita semua sudah pasti tau kan kalau Hiroaki memang menyanyikannya dalam versi Jepang Hiroaki bahkan mengajak Noe Leto, sang penyanyi asli untuk berkolaborasi dan mengubah lagu ini menjadi versi Jepang dan Indonesia Lagu ini sebenarnya sudah dirilis sejak 10 November tahun lalu Tapi untuk video klip resminya baru diluncurkan tanggal 11 Januari 2018 kemarin Sejak diposting di laman Youtube, video ini sudah ditonton hampir 400 ribu kali Gimana nih? Unik kan? Tapi sama demnya kok Nah, itulah 5 lagu Indonesia yang ditiru musisi luar negeri Gimana nih menurutmu? Sampai disini video kali ini Silahkan tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like serta subscribe channel terbaik Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi